Masih tingginya aktivitas vulkanik Gunung Api Sinabung membuat warga dilarang untuk memasuki zona merah. Petugas dari TNI dan Polri disiapkan untuk patroli. Aktivitas Gunung Api Sinabung kembali tinggi sejak Sabtu lalu. Tingginya aktivitas ditandai dengan terjadinya beberapa kali erupsi dan kegempaan yang cenderung fluktuatif. Untuk menghindari bahaya, petugas dari TNI dan Polri pun disiapkan untuk melakukan patroli. Patroli ini dilaksanakan agar warga tidak masuk ke zona merah Gunung Api Sinabung. Selain melakukan patroli, petugas juga membagikan masker kepada warga. Pembagian masker ini dilakukan untuk mengantisipasi warga dari paparan abu vulkanik hasil erupsi Gunung Api Sinabung. Kita himbaw untuk masyarakat dan seluruh pengunjung ini dapat menelati aturan-aturan manakala terjadi erupsi seperti yang terjadi kemarin ini. Sehingga masyarakat tidak perlu disampaikan budang-budang lagi. Sudah dengan kesadaran sendiri untuk dapat menelati aturan tersebut. Sebelumnya, setelah lebih setahun, Gunung Api Sinabung kembali erupsi pada Sabtu 8 Agustus lalu. Erupsi yang terjadi beberapa kali ini menghasilkan tiga kolom abu satu hingga dua kilometer. Tim Liputan Pompas Tifikaro, Sumatera Utara Tim Liputan Pompas Tifikaro, Sumatera Utara